selamat menikmati menulis silahkan sampai titik jangan dipotong jadi agak susah membacanya Mbak Melisa menyampaikan sedangkan ini melanjutkan yang sebelumnya sedangkan delegasi itu suatu tugas yang paling penting untuk atasan Mbak Rindi Mbak Rindi habis penting kupu ya Mbak Rindi saya masukkan nama Anda dulu Mbak Darwati memberikan catatan Mbak Melisa jadi instruksi itu suatu perintah yang harus dikerjakan sedangkan delegasi itu suatu tugas untuk atasan Mbak Darwati mengatakan instruksi itu perintah sedangkan delegasi itu pelimpahan pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan sendiri oleh atasan oke masih ada yang akan menuliskan dulu tentang perbedaan antara instruksi dan delegasi delegasi juga merupakan salah satu bentuk instruksi oh baik delegasi juga merupakan salah satu bentuk instruksi itu pernyataan dari Mbak Yusni baik sudah sepertinya sudah tidak ada yang menulis mengenai hal ini oke kita bahas bersama-sama ya teman-teman ketika kita membahas mengenai oh masih ada yang menulis bu ya tak tungguin dulu yang menulis bu ya tak tungguin dulu oke Mbak Friska welcome sabar ya teman-teman ya Mbak Dwi Wijayanti mengatakan instruksi perintah atau arahan untuk melakukan tugas tanpa perlu memberikan penyerahan mewenang sedangkan delegasi penyerahan tugas di mana hasil yang didapatkannya juga harus dipertanggungjawabkan kepada si pembergak pemberi delegasi baik baik oke ya kita masuk ya di pembahasan ini perbedaan Mbak Embun mengatakan Mbak Cueriah mengatakan instruksi menurut saya pengarahan secara langsung kepada yang bersangkutan dan delegasi pengarahan secara tidak langsung oke baik kita coba untuk memahami mengenai perbedaan antara instruksi dan delegasi oke sudah tidak ada yang mengetik ya baik kita bahas sebentar ya mengenai oh masih ada yang mengetik ya ditunggu menurut ibu apa iya Mbak ini baru mau dibahas Mbak saya juga bukan orang yang paling tahu Mbak makannya ayo kita bahas bareng-bareng sabar daruh hati oh tersenyum ya oke baik ya nanti kesimpulannya jawabannya itu sebenarnya sudah terkandung kepada penjawaban jawaban dari teman-teman yang tadi disampaikan nah saya mau menekankan saja kenapa kemudian kata instruksi dan delegasi itu kemudian muncul ketika kita membahas mengenai ini sebenarnya tidak terpisah dari pembahasan sebelumnya ketika kita membahas mengenai halal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan proses untuk koordinasi nah sekarang kelihatan ya bahwa ternyata modul yang sebelumnya kita bicarakan